Intro Kantor Wilayah Kementerian Hukum Wanham Kalimantan Selatan Menyemarakan Hari Bakti Imigrasi ke-73 Tahun 2023 Dengan menyemenggarakan kegiatan donor darah Di Gedung Badminton Kemenkum Ham Kalimantan Selatan Jalan Hasan Basri Banjermasin Utara Jalan Tenggah Hari Rabu 18 Januari 2023 Unit donor darah PMI Banjermasin pun sangat mengapresiasi Atas terkumpulnya sebanyak 64 kantong darah Di Kanwil Kemenkum Ham Kalimantan Selatan ini Karena sangat membantu bagi warga yang memerlukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Wanham Kalimantan Selatan Menyemarakan Hari Bakti Imigrasi ke-73 Tahun 2023 Dengan menyelenggarakan kegiatan donor darah Di Gedung Badminton Kemenkum Ham Castle Jalan Hasan Basri Banjermasin Utara Jelang Tenggah Hari Rabu 18 Januari 2023 Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan donor darah ini Terlihat mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala UPT Pejabat Administrator Pejabat Pengawas JFT JFU JPNS PPNPN Baik yang berasal dari Kanwil atau UPT Pemasyarakatan Peserta yang telah mengisi permuri dilakukan observasi oleh petugas medis dari Palang Merah Indonesia Banjermasin Terkait tekanan wanhabi darah Bagi pendonor yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat melakukan transpursi darah Kepala Kanwil Kementerian Hukum Ham Kalimantan Selatan Paisal Ali Wahidakuni sangat mendukung Wan mengapresiasi kegiatan donor darah Dalam menyemarakan Hari Bakti Imigrasi ke-73 Baik, terima kasih Apresiasi sekali Dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ini Kanwil Kampel Bisa menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan donor darah Ini salah satu kegiatan yang Kegiatan dalam bahasa Walaupun tidak kita menumbangkan Tidak materi tapi menumbangkan darah Yang bisa memahas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan donor darah Kanwil Kementerian Hukum Ham Kalimantan Selatan Sukses Hari Bakti Imigrasi ke-73 Unit donor darah PMI Banjermasin pun sangat mengapresiasi Atas terkumpulnya sebanyak 64 kantong darah Di Kanwil Kementerian Hukum Ham Kalimantan Selatan ini Karena sangat membantu bagi warga Yang memerlukan